selamat menikmati video ni kita klinik Malaysia bila kata kita klinik Malaysia maknanya kita tidak memfokuskan kepada agama bukan jadi yang datang kat kita macam-macam ada agama budak agama macam-macam so kita tidak diskriminasi kat klinik ni ok that's why kita community klinik sebab kita tak ada diskriminasi so bila datang sini dia dilayan baik tak kisah awak pakai tudung ke tak boleh tudung pakai jubah tak boleh jubah tak kisah wow mashaAllah ni kan boja oh cantik guys 48 jam getas kelantan perisa manis snack local sekali bungkusan dibuka habis tak terkata like dan follow at snack local MY untuk tempahan dan pembelian ok episod 7 yang mana kami bersama dengan rombongan Masjid Taman Taming Jaya ke Singapura dan episod keelapan kami ke Terengganu bersama dengan HN Studio melihat binaan antik yang cukup menarik iaitu Pura Tanjung Sabtu kami kembali ke Kemboja untuk episod ke sembilan trip ke Kemboja ini telah diatur oleh sahabat saya saudara Izzat yang ingin membawa saya melihat usaha dakwah yang dilakukan oleh Institut Darushabab di bawah pimpinan Tustaz Kausar dan sebenarnya sebelum kami ke padang pembunuhan ataupun pusat jenisai tetapi bagi gulungan kanak-kanak ataupun bayi yang datang bersama dengan emak mereka kanak-kanak dan bayi ini ditangkap dan tentera Khmerush memegang kaki mereka dan sebat kanak-kanak dan bayi ini ke pokok ini sehingga kanak-kanak tersebut mati ok kami sempat singgah ke hospital beyond badanis ataupun HBB HBB didaftarkan di Malaysia dengan suruhan jaya pertubuhan pada Mei 2012 dan ianya merupakan idea Dr. Lutfi Fadil Lokman dengan fokus utama mereka ialah memberi khidmat kesihatan kepada mereka yang tidak berkemampuan ok kita baca sebentar disini kalau nombor seorang dokter dari Malaysia Dr. Muhammad Lutfi Fadil Lokman melakar sejarah apabila terpilih menjadi antara 17 pemimpin pemuda untuk matlamat pembangunan Mampan 2016 di bawah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu BPP ok Masya Allah lanjut Hospital Biang Banderis ini berjaya siap pada 2015 yang terletak di kilometer 9 memberikan khidmat kesihatan kepada orang tempatan di Kemboja ini sepanjang 24 jam setiap hari Masya Allah dengan image Malaysia yang amat jelas maka tidak hairan lah HBB ini dikenali dengan nama jelokan sebagai klinik Malaysia ataupun klinik Malay bagi orang-orang tempatan Masya Allah Senang Kami bertemu dengan Syakir Sudar yang merupakan konsultan untuk HBB di penumpin ini untuk mendapatkan bagaimana gambaran operasi HBB itu sendiri dan juga sambutan yang telah diberikan oleh warga tempatan terhadap HBB kenapa kita buka di sini di sini di sini di sini tempat yang ramai komuniti muslim sebab banyak muslim muslim dekat sini bukan macam muslim kat Malaysia totally different muslim kat sini kebanyakannya kuah duit tak banyak sangat dan mereka kerana ini satu negara yang baru nak membangun jadi biasa kita tak boleh nak kasta tahu kan kasta tahap demi tahap kita tak boleh nak particular sangat so bila kita pergi ke klinik atau kita pergi mana-mana hospital kerajaan you got money dan you got sir no money no talk that's why mereka prefer sini kerana kita you ada duit tak ada duit kita layan dan kita bagi sama rata you islam ke tak islam tak islah kita bukan klinik islam kita klinik Malaysia bila kata kita klinik Malaysia maknanya kita tidak memfokuskan kepada agama bukan jadi yang datang kat kita macam-macam ada agama budak agama macam-macam so kita tidak diskriminasi kat klinik that's why kita community klinik sebab kita tak ada diskriminasi so bila datang sini dia dilayan baik contoh macam di klinik ni kita ada kita dah buat partition jenis-jenis pesakit ada pesakit yang betul-betul tak mampu itu dia akan letakkan nama dekat sini kita akan buatkan dalam seminggu research kita akan pergi ke rumah dia tanya jiran dia dan sebagainya kita akan tengok sama ada dia betul-betul tak mampu atau macam mana kalau dia betul-betul tak mampu for free tapi untuk orang yang mampu especially orang yang kaya dia datang dia bayar lah so apa yang kita buat dengan duit orang kaya tersebut dengan duit untung tersebut kita buat lah untuk cover balik kita punya expenses which is on charity charitable punya projek kita ada dua bangunan satu bangunan ni which is focus on general health lah macam sakit demam ke sakit kepala ke anything so ni bangunan ni kita ada sebelah hari bangunan which is kita focus kepada maternity ataupun mengandung kan orang mengandung orang nak bersalin kita sediakan ni dan at most now kita dah ada 14 baby kenapa kita pilih Kemboja sebab bila kita buat kajian kita dapati bahawa banyak orang meninggal dunia di Kemboja especially dekat dalam kampung-kampung perdalaman kerana mereka tak cukup ubat maksudnya kematian mereka itu boleh dicegah kenapa boleh dicegah sebab kita ada ubat yang boleh dicegah cuma dekat sini facilities dia tak ada so mereka nak mendapatkan ubatan tu pun susah jadi kita dekat sini as a community clinic dalam masa yang sama kita associate entrepreneurship which is that kita pun buat duit dalam masa yang sama kita bantu orang lain ketika kami hadir ke hospital beyond boundaries ini kami bertemu dengan Dr. Pen Muniri yang sedang memberikan khidmat kesihatan kepada orang tempatan yang mana beliau bertugas di bahagian perkhidmatan kesihatan ibu dan anak jadi untuk mengetahui perbezaan budaya kerja antara hospital kerajaan di Kemboja ini berbanding dengan HBB maka kami sempat berbual dengan Dr. Pen untuk mendapatkan gambaran tersebut ok ok mengenai pengalaman di hospital dan di HBB ok saya rasa itu sama situasi Because many patients come to meet us and want us to resolve about their problem, how to treat and how to do when we have any problem. In HPB, we work to help the poor people. Okay, poor people, okay. Di sebalik misi memberi khidmat perubatan yang sewajarnya kepada warga tempatan, HPB menjadi wadah dalam mengharumkan nama Malaysia, serta medan dakwah Islam melalui akhlak dan perubatan tanpa kita sedari. Kenaikan staff kita orang Islam. Jadi, kita juga nak terapkan kat sini. Bila Ustaz Kausal dia bawa masuk sini adalah dia nak menerapkan contoh yang hospital kita nak bawa. Contoh hospital Islam, Al-Islam di Kambung Baru iaitu di Malaysia lah. Itulah kita punya role model actually. Macam mana kita nak memberikan layanan ataupun perkhidmatan yang macam tu kepada orang-orang di sini. Jadi, orang kat sini dia prefer kita sebab pertama layanan kita. Kedua kita bawa nama, kita carry nama Malaysia. Orang kat sini kalau cakap Malaysia dia memang Malaysia bagus. So, bila kita buka Malaysia clinic, everybody memang untuk ok, Malaysia bagus. So, dia nak layanan yang bagus, dia datang ke sini. Plus, kita punya price is very, tak adalah mahal sangat. I mean, our price is orang kata reasonable. So, diorang datang sini dengan harga yang diorang boleh bayar, dengan layanan yang mereka sepatutnya dapat. Contoh, kalau mereka pergi ke klinik lain atau sekolah-sekolah kerajaan. Bila mereka bayar lebih, mereka diberi layanan first class. Sedangkan dia doktor yang sama dan klinik yang sama, doktor yang sama, nurse yang sama. Tapi kerana beza antara berapa bayaran itu. Jadi, itu yang HPB cuba nak cut daripada sini. Itu diskriminasi antara amongst people. Selain daripada program khidmat kesihatan di Kemboja melalui hospital biar banderi secara bentuk fizikal ini. Mereka turut melaksanakan beberapa program di Malaysia. Seperti klinik bergerak dan juga memberi khidmat nasihat dari sudut kesihatan kepada golongan yang amat memerlukan. Yang tidak berkemampuan untuk berbelanja bagi menghadiri hospital-hospital di dalam negara. Kita bukan saja ada klinik, kita ada program. Contoh di Malaysia, kita ada mobile klinik punya program. Di mana kita bagi carefree ataupun kita bagi medical attention kepada homeless-homeless. Yang berada di caukir, berada di beberapa kawasan yang kita pilih. So, sebarang sumbangan amatlah dialuk-alukan. Dan untuk nombor akaun dan sebagainya, boleh pergi direct ke website kita seperti yang disebutkan tadilah. HPB.org. Jadi, untuk maklumat lanjut berkenaan dengan operasi hospital biar banderi. Ataupun kepada anda yang menonton video ini. Yang mempunyai sedikit rezeki. Yang mempunyai jiwa dermawan. Anda boleh klik link di bawah ini. Di description box. Untuk link dengan Facebook page hospital beyond berderis. Dan juga bagaimana cara untuk anda memberikan sumbangan kepada mereka. Ya. Ok. Udah selesai Yang akan kami upload pada masa akan datang Oke Oke guys sudah selesai videonya So keren banget Malaysia Wow Disini juga istilahnya rumah sakitnya itu Bukan cuma untuk membantu Tetapi juga ada unsur dakwahnya disitu Istilahnya mengenalkan Islam Bahwasannya Islam itu sangatlah indah Seperti itu Dan disana ternyata itu ada Kayak perbedaan tahta Seperti itu Jadi kalau bayar lebih nanti dia divip dan lain sebagainya Istilahnya gimana ya Gimana sih Jadi ada rendah Ada sedang Sama ada tinggi Seperti itu Dan ya setiap orang pasti ada seperti itu Dan di setiap negara pasti ada seperti itu Dan dengan rumah sakit yang dibangun oleh Malaysia ini Semuanya kalau memang benar-benar tidak mampu Mereka bagi free Tapi kalau mampu bayar Dia akan bayar seperti itu So ini keren banget guys Istilahnya membantu kita dalam berdakwah juga Mengenalkan bagaimana istilahnya Islam di mata orang-orang Di luar Islam Seperti itu Karena rumah sakit ini juga menerima Bukan cuma Islam Akan tetapi agama-agama lain Jadi bisa dikatakan Ini hospital Malaysia Bukan hospital Islam Akan tetapi hospital Malaysia Dan di dalamnya diterapkan Keislaman-keislaman Sehingga ada Apa ya Bentuk dakwah di dalamnya Seperti itu Oke cukup sekian saja Rekson kali ini Terima kasih yang sudah request Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya Aduh Tidak lelah-lelah Untuk mengingatkan Untuk subscribe Ya sebentar lagi Insya Allah Kita akan menuju ke 100 ribu subscriber Amin Ayo guys Bantu share Agar channel ini Bisa berkembang Lebih besar lagi Terima kasih semuanya Mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih